hai halo semua apa kabar kan kalian balik lagi dengan yang disini dan di video kali ini teman-teman kita lanjutin main game echoes of the plum grove dan ini sekarang kita bisa lihat sepertinya ini tanaman tomat ya oh iya benar jadi tanaman tomat kita sudah siap dipanen dan syukurnya ini kita dapat bibit lagi yang kayaknya sih cukup lumayan banyak jadi habis kita panen ini nanti bakal kita tanam lagi dan semoga aja bisa lebih dari ini teman-teman nah nice terus kita tanam lagi kayaknya sih bisa lebih dari ini ya ini kayaknya 10 sih totalnya jadi kita bisa tanam lebih banyak ada kelebihan 5 which is nice nah ini tomat udah selesai ditanam jadi disini juga ada surat kita lihat isinya kenapa ini sepertinya ada misi Wilbur journey cake ini kita kayaknya bisa beli terus disini apa ini kok-kok ruskek Oke enggak papa deh kayaknya kita kita terima aja terus disini nah ini kita dapat beberapa hadiah teman-teman square stone pad blueprint nice nah ini adalah salah satu hal kenapa kita harus bersosialisasi dan membangun hubungan atau relasi yang baik dengan tetangga-tetangga kita teman-teman akhirnya kita dapat dikasih hadiah item yang bagus-bagus disini kita dapat mutiara ini harganya kalau nggak salah cukup lumayan mahal ya jadi lumayan kayak gitu terus disini kita juga dapat blueprint langsung aja kita pelajarin teman-teman dan akhirnya ini udah selesai menyirami semua tanaman teman-teman mulai dari sore hari sekitar jam setengah 6 sampai jam setengah 10 jadi cukup lama juga kayaknya aku perlu bikin sumur ini sih dan ini tuh butuh 25 batu dan lima kayu aja ini aku untuk batunya entah ya disini persediaan ada berapa cukup banyak nih ada 70 harusnya ini udah bisa dibuat jadi aku langsung aja bikin sumur karena ini menurut aku cukup perlu jadi kita kalau isi ulang airnya itu enggak perlu ke sungai jauh disana atau enggak perlu itu sih ke sungai-sungai di tempat yang lain juga jadi langsung disini aja kayak gitu ini aku aku taruh disini aja sih untuk sementara waktu ini enggak tahu ya apakah bisa dipindah atau enggak kayak gitu mungkin kalau misalkan di begini kan bisa enggak aku khawatirnya malah rusak sih Oke terus kita pulang kita susuin anak kita lagi nangis-nangis minta susu tonor seperti ini sepertinya dia ini kelaparan padahal pagi tadi udah disusuin terus malam juga minta disusuin lagi tapi ya wajar sih yang namanya juga bayi biasanya diri life malah dua jam sekali harus nyusu teman-teman wah ini ternyata anak kita udah besar teman-teman get something to tell me coba kita ajak ngomong if there are beers in the forest what's coming down from coming into town jadi kalau misalkan ada beruang di hutan bagaimana cara memberhentikan mereka untuk biar enggak datang ke desa kita kayak gitu sometimes asy racun in the farm at night what are they looking for terkadang aku itu ngeliat seekor racun Oh bukan seekor sini ada beberapa racun di kebun kayak gitu di sawah saat malam hari kira-kira mereka itu mau nyari apa kayak gitu Coba kita lihat Oh ini dia juga udah punya beberapa item nih teman-teman disini seperti bocil-bocil yang lain kayak gitu Coba kita kasih hadiah kira-kira dia suka atau enggak ya kita kasih hadiah apa ya kira-kira ya ini mungkin selai atau kita kasih tomat kita coba kasih tomat aja ya Wow gift thanks Oke dia suka Coba kita lihat tracenya dia disini bisa nggak nih Oh ini sepertinya kita bisa kasih item dia teman-teman Oh iya sepertinya kita bisa ganti pakaiannya si Isabel sepatunya bisa kita bisa kita ganti juga terus kemudian samsul ini anak kita juga pakaian-pakaiannya bisa kita rubah-rubah sih sepertinya terus disini disini kan ada student kayak gitu terus disini juga ada farm helper jadi kita itu bisa ngasih instruksi ke anak kita itu nanti di hari-harinya itu dia bakalan jadi pelajar berarti dia harus ke pergi ke sekolah atau membantu sawah atau ladang kita kayak gitu itu tinggal teman-teman sesuaikan aja sih preferensinya mau kemana dan aku karena menurut aku pendidikan itu penting jadi dia harus sekolah biar orang tua saja yang bekerja jadi biar dia fokus bekerja ini anaknya gemoy banget teman-teman wah di hutan sini ada seekor rusa teman-teman kita loh Oh kok nggak bisa dia apa-apain ya rusanya coba kita samperin kita coba lu selus kira-kira bisa nggak teman-teman waduh ini terlalu mepet ke perbatasan dia ini sini rusa dia bisa kita elus nggak sih Oh iya bisa teman-teman ini si rusanya bisa kita elus dan kita dapat apa nih dir andler jadi kita bisa dapat tanduk rusanya kayak gitu coba kita elus-elus lagi waduh ini bener-bener cute sih aku khawatirnya itu di hutan teman-teman sini beneran ada beruang loh teman-teman tapi apakah mungkin ya ada beruang terus kita di seruang di serang sama beruangnya gitu Nah teman-teman disini ketika kita itu ngajak ngomong ke orang lain disini itu kan biasanya ada talk gift insult sama trade dan disini itu sekarang muncul apprentice ini teman-teman jadi kalau misalkan kita pilih apprentice ini kita itu artinya kayak minta ke si orang ini dalam hal ini yaitu si roswain itu tanya apa ada lawangan kerjaan untuk si anaknya magang kayak gitu kalau misalkan si roswain ini kan biasanya mancing nah berarti nanti si anak kita itu nanti bakalan belajar dan tentu aja membantu si roswain ini dengan menjadi apprentice nya kayak gitu jadi seperti kayak jadi murid gitu teman-teman dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing jadi kalau misalkan kita pencet F ke tab family terus kemudian kesini disini tuh kan ada beberapa macam skills nah disitu kan ada foreging farming fishing sosial kemudian crafting ini crafting aku kok masih belum nambah nambah ya padahal udah beberapa kali crafting kayak gitu terus kemudian disini ada cooking nah terus kemudian kalau misalkan anak kita itu kita suruh atau kita bantu misalkan kita suruh bantu farming di ladang kita berarti nanti skillnya dia itu bakalan fokus seperti ini jadi misalkan skill farmingnya si anak kita itu bakalan lebih banyak kemudian skill-skill yang lain itu mungkin dikit ada satu atau dua atau bahkan enggak ada sama sekali kayak gitu sih jadi kemungkinan besarnya itu kalau misalkan kita mau anak kita itu skill farmingnya itu lebih tinggi berarti ya bantu suruh bantu kita untuk eh berladang gitu bertani di ladang kita kemudian kalau mau foreging ini kayaknya ke itu sih ke siapa yang namanya itu Hul 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 Walter kalau nggak salah namanya yang ini sih orangnya eh si ini Walter Hul kayak gitu kalau mau foreging nya tinggi kemudian fishing ke Ross Wayne yang tadi terus kalau misalkan mau cooking cooking itu ya berarti dia harus magang di toko roti atau di pub kayak gitu atau bar terus kemudian kalau crafting eh sepertinya untuk crafting itu dia harus di sini sih mana ya di harus magang di tempat jackpot ini yang deket sama rumah kita kayak gitu nah ini pas aku mau tidur teman-teman dan ini ternyata ini ada pilihan lagi nih so we have a baby jadi kita ada tawaran lagi ditanya Apakah mau punya bayi lagi gitulah jadi ya udah aku langsung yesin aja deh jadi si Isabella itu bakalan hamil lagi untuk yang kedua kalinya teman-teman jadi sih Samsul bakalan punya adik kayak gitu Coba kita lihat ini masih jam 4 ini mereka kenapa kok berdiri di sini ya Oh ini mungkin karena kasurnya cuma buat satu orang teman-teman jadi mereka ini enggak bisa tidur kayak gitu dan syukurnya mereka ini adalah istri dan anak dan anak yang pandai bersyukur teman-temannya jadi meskipun rumah kita ini gubuk kayak gitu meskipun kasurnya itu cuman ada satu si Isabel ini yang notabene adalah anak seorang pejabat itu enggak komplain hebat sih si Isabel ini adalah istri idaman teman-teman jadi teman-teman kalau misalkan suatu saat nanti punya istri yang pandai bersyukur kayak Isabel ini ya harus bersyukur kayak gitu kan jadi harus diperlakukan dengan baik dan harus semangat bekerja untuk bikin kehidupan yang jadi lebih baik lagi nah ini dia tetangga kita yang udah kita tunggu-tunggu kita trade di sini teman-teman kemudian dia punya semangka nih dua nih jadi kita langsung beli aja semangkanya buat misi si roswain dan ini dia punya ini sih Dragon fruit cuman ini dia nanamnya maskap punya teman-teman Dragon fruit ini harganya cukup mahal 161 jadi aku enggak mau beli sih soalnya ada beberapa misi itu yang butuh Dragon fruit ini cuman ini harganya terlampau mahal jadi skip terlebih dahulu terus di sini di sini aku kayu udah punya duitnya cukup banyak Hai ada seri 170 jadi nanti dapatnya 1700an kayak gitu dan ini kebetulan si Jakob Rail duitnya cukup banyak nih teman-teman hasil bertani sepertinya Oke jadi kita sekarang udah udah punya duit 2500 dan kalau nggak salah harga per ini untuk yang still itu harganya sekitar 1500 1600an jadi kita harus segera wajib beli biar kita bisa menambang dengan bagus teman-teman Nah ini si roswain sekarang setelah kita menyelesaikan misinya ternyata dia itu ada koleksi trade itemnya jadi semakin banyak sepertinya teman-teman ini entah ada korelasinya atau enggak aku enggak tahu ya di sini ada ikan-ikan baru seperti ini nih ikan kot ini baru terus disini kestakian lur untuk nangkep kepiting atau lobster juga dia baru sih ini jadi terus disini ada lur epic lur ini cukup bagus kayaknya yang pelangi ini ini adalah model yang tertinggi sih jadi disini tuh emang unsur LG HDTV nya itu cukup kental teman-teman jadi top tiernya itu adalah yang serba pelangi-pelangi gitu loh bahkan apa putri duyungnya itu juga warnanya warna dua bendera tersebut dari kelompok mereka jadi ini harganya nggak terlalu mahal jadi aku beli aja dua-duanya teman-teman ini kita jual aja sih ini ikan apa ini ikan makarel Oh ini bisa dijadikan itu sih nggak usah dijual deh bisa dijadikan resep Oke kita beli ini harganya nggak terlalu mahal kita masih ada uang kalau ini buat beli apa itu namanya pick X harusnya masih tersisa sekitar 800an sih jadi masih haman teman-teman terus disini ini kailnya kita ganti pakai yang ini mantap nah ini sekarang kita dapat ikan dengan menggunakan lur yang terbaru itu yang berbentuk bukan bentuk sih eh apa ya yang gambarnya pelangi kira-kira dapat ya masih dapat udang teman-teman tapi disini itu kita dapatnya yang bintangnya itu bintang emas teman-teman jadi sepertinya sih untuk chance dari memancing itu tetap sama kayak gitu jadi ada probabilitasnya dapat ikan ini atau dapat sampah atau dapat udang dan lain sebagainya tetap sama tapi ketika kita menggunakan lur tersebut itu hanya meningkatkan chance kita untuk dapat bintang yang lebih bagus atau kualitasnya yang lebih bagus ini ikan baru sih nah ini tapi dapat ini teman-teman ikan kotnya nih kita baru pertama kali dapat ikan kot cuman ini dapat yang warna koper sih atau perunggu kayak gitu kita coba sekali lagi setelah itu kita coba pulang dan lanjut nyiram-siram tanaman tahun karena ladang kita masih belum disiramin kayak gitu Oke ini kita buang aja ini enggak ada value nya sih kayaknya kita langsung pulang ke rumah aja nah disini teman-teman jadi kenapa aku kok siram-siram tanamannya itu adalah di sore hari kayak gitu jadi kalau misalkan kita siram-siram tanaman tanaman atau mengurus ladang lah intinya ya entah itu menyirami tanaman atau mencangkul dan menaruh bibit-bibit tanamannya itu di pagi hari itu kita aktivitasnya bakalan enggak cukup kalau misalkan kita kan perlu untuk berinteraksi dengan tetangga kemudian untuk beli sesuatu mereka itu kan ada jam buka sama jam tutupnya kayak gitu kan intinya terbataslah waktunya jadi strategi aku adalah dengan bangun di pagi hari kemudian kita langsung menuju ke tambang atau hutan kayak gitu foraging mungut-mungutin sesuatu yang bisa diambil kayak gitu terus habis itu kita baru cari tetangga-tetangga kita yang kita butuhkan kayak gitu entah itu beli sesuatu atau mengembalikan bukan mengembalikan sih atau setoran quest gitulah jadi waktunya udah nyampe jadi kalau misalkan udah siang udah kelar semua atau di sore hari udah kelar ya sekitar jam 4 jam limaan gitu harusnya udah harus kelar ya aku target sekitar segitu baru nanti kita pulang ke ladang ini untuk mengurus tanaman-tanaman kita jadi biar nggak terlalu malem soalnya kita juga ini ada energinya kalau udah separuh kita itu karakternya bakalan ada tanda Z Z kayak gitu artinya udah kelelahan kayak gitu sih dan butuh segera istirahat dan kalau dipaksakan untuk bekerja itu karakter kita jalannya jadi melambat temen-temen karena kecapekan itu jadi lembut gitu sih sekarang kita coba ngobrol sama si Roland Smith basah-basih kemudian kita coba lihat apakah dia jual nah ini dia yang kita tunggu-tunggu teman-teman jadi dia sekarang udah jual Steel Peak X harusnya ini itu udah di tahap yang terakhir ya jadi dari semua upgrade itu yang bahannya steel atau baja itu adalah equipment yang terakhir harusnya sih seperti itu jadi ini harganya sekitar 1500 sekian Anggap aja 1600 uang kita harusnya udah mencukupi jadi kita jual aja dan kita langsung mendadak miskin teman-teman ini ada telur Robin egg harganya enggak terlalu mahal sih dan ini aku sebelumnya udah mancing dapat belut il ini tuh kita mancingnya aku itu mancing di jembatan harganya ini cukup lumayan mahal ya ini untuk yang kualitas koper itu harganya 7 limaan kayak gitu jadi aku mancingnya disini teman-teman di sungai ini pas udah lumayan malam sih jam berapa jam setengah 7 atau jam 7 malam ke atas kayak gitu dan yang paling ribet banyak belok-belokannya itu biasanya besar kemungkinan adalah belut kayak gitu Nah sebelum kita menambang kita coba cari kayu-kayu terlebih dahulu kita kumpulin habis itu kita coba menambang yang ada itu sih yang ada batu besarnya nanti kita coba kira-kira hasilnya gimana Nah ini sekarang kita coba disini teman-teman jadi disini tuh ada bebatuan yang besar banget kayak gitu dan hanya bisa ditambang pakai Steel Peak X seharusnya sekarang kita coba bismillahirrahmanirrahim semoga dapat material yang bagus apa aja itu Oh masih batuan Oh ternyata kita masih bisa masuk ke sana teman-teman sepertinya mungkin disini ada material yang lebih bagus lagi Wow ini banyak berliannya disini teman-teman Oh kalau disini tuh kita bisa menggunakan pickaxe yang biasa ini sepertinya Oke kita dapat apa ini safir kita dapet safir teman-teman adip blue gemstone found within the deep cavern sepertinya disini itu banyak banget berlian berlian ya teman-teman seperti teman-teman bisa lihat disini disini itu ini nggak bisa diambil ternyata jadi ini hanya display ini yang warna hijau ini sepertinya emerald kemudian ini ada aku nggak hafal sih nama-nama apa nama-nama itemnya ini yang jelas sih kalau yang biru ini safir kemudian yang hijau ini emerald kayak gitu terus berikutnya ini sayang nggak ada yang warna merah sih kalau yang warna merah itu biasanya ruby teman-teman tapi kita kembali lagi ke sini kita harusnya nanti bisa ke sini lagi sih soalnya ada beberapa tanaman yang belum kita ambil kayak gitu Nah ini coba kita lihat terlebih dahulu kira-kira harganya berapa kita coba lihat 170 teman-teman ini harganya cukup lumayan sih tapi kita harus ke dalam sana ya ini aku nggak tahu ya semua material yang ada di sana itu harganya rentangnya sekian atau ada yang lebih mahal lagi aku nggak tahu tapi menurut aku yang paling worth it itu adalah belut ini sih teman-teman harganya 70 75 kayak gitu dan ini aku dalam waktu beberapa jam aja beberapa jam waktu di game maksudnya itu udah dapet tiga sih jadi dalam waktu yang lebih singkat aku bisa dapetin sekitar 200 gold lebih kayak gitu Nah teman-teman disini ini kita kan sebelumnya udah meningkatkan skill ini nih skill menambang mana nih nah ini foraging itu termasuk salah satu diantaranya itu adalah menambang teman-teman main kayak gitu jadi aku pilih yang main fans konten more or kayak gitu jadi di tempat kita menambang itu bakalan ngeluarin lebih banyak bebatuan kayak gitu dan ini kita dapat cukup banyak banget nah ini disini aku dapat diamon kemudian ini enggak tahu ya dapet apa lagi sepertinya itu adalah bebatuan yang baru jadi disini itu inventory aku udah kepenuhan jadi jadi harus ada yang aku korbankan jadi harus ada yang aku buang teman-teman ini Oke kita dapat apa ini dapat amethyst kemudian disini ada emerald berarti disini tuh kita harusnya nanti itu dapat sesuatu yang baru teman-teman Oh ini emerald belum masuk berarti itu tadi emerald emerald itu harganya cukup lumayan mahal sih jadi ada lagi salah satu yang harus kita buang ini kalau dibuang cukup lumayan sih ini soalnya 24 tahun ini dijual juga kita masih butuh ini soalnya mungkin batu ini kali ya yang kita jual soalnya ini mudah untuk mendapatkan ini teman-teman jadi kita korbankan ini ajalah kita korbankan batu Oke Oh dapat emerald nya dapat dua nih Oh cuman satu ini tulisannya padahal udah dua loh tapi kenapa yang masuk cuma satu Oke kalau gitu kita langsung keluar aja ke sini terus kita coba cari seseorang yang ada disini nah ini dia kita coba lihat harganya berapa teman-teman yang jelas emerald itu cukup mahal harganya Coba kita lihat disini ya Oh ini diamond yang mahal teman-teman totalnya ini ada 399 atau 400 kayak gitu kemudian amethyst lumayan 250 terus emerald itu 213 jadi yang paling mahal itu sepertinya adalah eh diamon kayak gitu jadi kita jual aja sih ini diamon kemudian ini kita jual semua nah amethyst terus emerald kita waduh dia enggak punya uang ternyata kalau gitu kita jualnya ke mayor aja deh mayor biasanya uangnya itu belasan ribu jadi harusnya dia kita jual apapun ke dia bisa bisa auto tuh kan dia udah punya 37.000 bahkan teman-teman berarti kita jual ke dia aja kayak gitu mana nih diamon terus kemudian berikutnya emerald nah udah dalam sehari kita langsung dapat uang 860 teman-teman waduh ini sangat bermanfaat sekali skillnya jadi teman-teman foreging ini harus dilakukan kemudian harus nambang tiap hari kayak gitu biar skillnya foreging ini meningkat kemudian pas ada level up kayak gitu skillnya teman-teman pilih yang minor ini aja ya soalnya itu adalah meningkatkan kuantitas bebatuan yang bakal bisa kita gali ketika nambang kayak gitu nah ini sekarang kita perlu beli ini teman-teman kita harus beli beberapa item semacam iron bar dan sebagainya untuk banyak pembangun kayak gitu view quest ini questnya enggak kelar-kelar ini iron ur nih nggak bisa direjek juga soalnya nah ini kita borong semua terus ini sebenarnya kita juga perlu sih gelas ini jadi kita beli aja ya teman-teman ini harganya 1200 nih diamon gold ring cukup mahal juga harganya jadi nggak apa-apa kita beli ini aja soalnya ini kita perlu banyak belas sama iron bar Oke nice nah terus di sini teman-teman kita langsung aja kembali ke sini aja deh atau kita lihat questnya terlebih dahulu Oh ini dia ini butuh benang berarti kita harus ke itu tuh ke tempat ke tempat apa ya namanya taylor taylor itu apa Hai ke tempat penjahit Wah di sini ternyata Oh ini dia orangnya nice Coba kita lihat semoga ada dia jual aduh enggak jual benang dia teman-teman lagi enggak jual benang ini anda sih benang yang ini tapi kita but bukan butuh benang yang itu Hai Oke kita skip terlebih dahulu deh kalau gitu kita langsung pulang aja deh teman-teman ini udah sore kita soalnya perlu menanam pohon lagi dan ini pohonnya tiba-tiba hilang soalnya teman-teman jadi yang harusnya beberapa hari pohonnya itu udah major atau udah dewasa dan siap panen tiba-tiba itu hilang ketiga-tiganya yang sebelumnya udah kita tanam nah yang di sini tuh hilang semua teman-teman jadi kita perlu disini nih disini aku ada beberapa biji disini ada biji kopi kita tanam disini terus habis itu ini ada biji lemon juga kita tanam kemudian yang terakhir disini ada biji pohon peach nah ini sayang banget udah hampir dewasa kayak gitu kan tiba-tiba hilang begitu saja teman-teman dan sayangnya waktu itu itu aku udah enggak memperhatikan gitu loh kalau hilang jadi yaudah nggak bisa aku reload gamenya dan ketika aku nyari solusinya atau nyari masalah jadi forumnya steam ternyata itu kata developernya emang lagi ada bug disitu kayak gitu sih jadi nggak tahu solusinya apa apakah bisa diakali dengan reload save aku juga nggak tahu sih jadi teman-teman ini nanti aku lihat kalau misalkan di pagi hari itu hilang bukan di pagi hari sih jam 00 itu hilang nanti bakalan aku coba reload lagi save-nya dan moga aja nggak hilang lagi sih awalnya itu aku kira dicuri burung kan soalnya ada item scarecrow kayak gitu dan aku belum bikin sih tapi kok tiga-tiganya hilang kayak gitu kan dan ternyata pas dilihat di forum steam ternyata emang ada bug kayak gitu jadi teman-teman harus perhatikan dan ketika menanam pohon kayak gitu ketika di pagi harinya kalau tiba-tiba hilang mending di reload aja save-nya dan karena ini juga early access ya teman-teman jadi ya mohon dimaklumi kalau ada banyak bug tapi menurut aku ini nggak terlalu banyak sih bugnya jadi cukup lumayan bagus terus eh saran aku adalah sering-sering buat nge-save gamenya jadi kalau ada sesuatu yang nggak diinginkan ya mending di reload kayak gitu dan teman-teman mungkin di episode kali ini kita cukupkan sampai disini jadi di episode kali cukup lumayan banyak ya hal-hal yang terjadi jadi kita udah punya dikarunai dikaruniai dua orang anak laki-laki kayak gitu kemudian disini yang paling menarik adalah aku udah berhasil beli steel pickaxe atau apa ya ya itulah pickaxe yang dari baja terus kemudian aku akhirnya langsung ngetes gitu kan buat nambang yang di paling ujung atau yang paling terakhir dan disitu ternyata banyak banget batu-batuan alam yang sangat berharga dan ternyata emang bener ada disitu udah ada apa ya yang yang udah kita temukan ada emerald amethyst kemudian safir kemudian ada diamon juga dan diamonnya itu harganya yang paling mahal sepertinya temen-temen sekitar 400 gold gitulah dan jadi akhirnya ya udah otomatis kita bisa cepat kayanya sih sekarang ini udah 2800 temen-temen jadi kita udah bisa borong banyak material nantinya jadi tiap hari juga ketika nambang usahain aja biar dapat minimal satu diamon lah biar lebih mantep kayak gitu dan kemudian sekarang fokusnya nanti selain nambang kita kumpulin material-material material seperti iron bar dan sebagainya kemudian glass juga kita butuh nanti biar bisa buat material-material material bangunan atau peralatan equipment yang lain teman-teman jadi buat bahan dasar crafting kayak gitu soalnya disini ini crafting kita masih nol sama sekali padahal udah beberapa kali coba bikin itu xp-nya enggak nambah sama sekali entah itu bak atau gimana aku enggak tahu sih kayak gitu dan mungkin teman-teman segitu dulu aja thank you buat kamu semua yang udah nonton jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ya thank you bye-bye bye-bye